Intro Lur, aku memang lagi ada di Batu Malang, Jawa Timur Yang terkenal dengan keindahannya lur Gak heran kalau kota ini dapat julukan Swiss Wajahwa Alias Swiss Rasa Jawa Belum lagi potensi alam lainnya lur Termasuk pertaniannya Kota Batu terkenal sebagai kota penghasil sayur-mayur di Indonesia lur Ini salah satu nih yang lagi tak panen Namanya Labu Madu Atau orang-orang menyebutnya Butter Nut Sayangnya Labu Madu ini belum biasa diolah menjadi bahan masakan lur Padahal nih rasanya manis Bahkan lebih manis dari Labu Kuning biasa Teksturnya juga lembut lur Mantep pokoknya Jadi mau diolah jadi masakan ataupun kue Yo bisa banget lur Oh iyo Labu Madu bisa dipanen saat usianya sudah 90 hari Indong Indong Ayo sini dulu Ya pak saya kesana pak Ngapur kamu ini Ada apa pak Ini gak boleh diinjek Kalau sampai tanaman patah kita ini rugi 4 bulan harus tanam lagi Maaf pak keburu-buru pak Keburu-buru boleh tapi kerja yang bener Muter dikit kenapa Ya saya kira bapak tadi buru-buru manggil saya pak Iya buru-buru boleh tapi kerjanya yang bener Ya ya pak ya pak ya pak taruh Dul-dul Ada yang bisa saya bantu lagi pak Udah lah ini aja bawa pulang Oh iya pak Hasil panen Labu Madu petani di kecamatan Bumi Maja Malang ini Banyak yulur Mas Ngece baternapnya mas ya Ya gak apa-apa Karena aku suka berkreasi lor Aku mau bikin inovasi dari Labu Madu ini lor Aku mau bikin kue kelanting Kue dengan cita rasa manis dan gurih Aku siapin dulu yuk Kulit Labu Madunya Lalu kulitnya kamu tumbuk dulu Oh iya pak Meski daging buah Labu Madu lembut Tapi kulit luarnya sangat tebal dan atos Alias keras Hehehe Supaya mudah dicampur dengan bahan kue lainnya Kulit Labunya harus ditumbuk dulu lor Selagi aku menghaluskan kulit Labu Madu Mbak Lia membuat adonan klanting Ini bukan klanting yang terbuat dari singkong yang keras itu yulur Tapi ini tuh jajanan khas malang yang lembut mirip seperti cennil Adonannya terbuat dari tepung kanji Gula, garam, dan air Sedangkan kelapa tua parut disiapkan sebagai pelengkap menikmati klanting Setelah adonan tercampur apa Lanjut Masukkan kulit Labunya lor Nah Kalau udah kayak gini Tinggal dimasak aja lor Panaskan adonan sambil terus diaduk Pati dalam tepung kanji Akan menyerap air Itu akan membuat adonan jadi kental dan kenyal seperti ini lor Nah Ini sudah bisa aku angkat lor Lor Kelanting merupakan kudapan yang dikenal karena warnanya yang beragam Makanya Mbak Lia membagi beberapa adonan untuk diberi pewarna yang beragam Kali ini aku akan bikin tiga warna yang berbeda lor Ule nih sampai warnanya tercampur sempurna ya lor Sekarang tinggal bentuk adonan kelanting dan matangkan dengan cara direbus Bentuk kelanting di berbagai daerah emang beragam lor Ada yang bentuknya memanjang Ada juga yang bulat seperti yang dibikin Mbak Lia ini lor Apapun bentuknya Sasahuai lor Hehehe Kalau kelanting sudah mengembang seperti ini Tandanya wis matang dan sudah bisa diangkat Ini hasilnya lor Sengaja ditusuk seperti sate Biar gampang makannya Jangan lupa Taburan kelapa parutnya Untuk rasanya Yo jangan ditanya Pasti enak Manis Dan gurih Jos gandos Jangan lupa like dan subscribe ya